Bab 2375 Senjata Ilahi Bai Hua Saat dia melihat ke atas, Jo Win Chu muncul entah dari mana, dengan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan guntur dan petir menyatu. Jo Win Chu terbang turun dari langit dan berteriak dengan marah, segel dewa petir. Kekuatan mengerikan Hong Meng tiba-tiba muncul, dan Jo Win Chu jatuh dari langit. Beni abadi Hong Meng berubah menjadi guntur dan kilat tak berujung, melesat turun. Syuh! Yan menggeram dan segera bertindak untuk menghentikannya. Gelombang energi dari tangannya langsung melonjak ke kedua sisi. Dia mengangkat tinjunya, dan kekuatan tak terbatas mengalir deras. Keduanya bertabrakan. Wajah Yan terlihat tidak bagus. Meskipun dia tidak terluka dalam situasi saat ini, dia pasif, terlalu pasif. Dia benar-benar dalam posisi bertahan. Di tempat ini, dia hampir tidak punya cara untuk menghadapi Jo Win Chu. Ketika dia ditarik ke tempat ini oleh Jo Win Chu, itu berarti Jo Win Chu benar-benar tak terkalahkan. Kuncinya adalah dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana jika aku tidak bisa meninggalkan tempat ini? Ruang di sini sangat stabil. Bahkan dengan pengetahuannya, dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Dia berpikir tentang bagaimana cara meninggalkan tempat ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Segala sesuatu yang terjadi sedikit di luar pemahamannya. Dia berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang. Serangan Jo Win Chu bagaikan badai yang dahsyat, tanpa jeda sedikitpun. Benih api abadi, niat pedang di tingkat pedang dao meledak keluar. Tetapi hal yang baik bagian adalah bahwa sebagian besar waktu, serangan Jo Win Chu hanya dapat mempertahankan kekuatan mendekati puncak tahap Dewa Agung. Meski sangat aneh dan membuatnya tidak dapat membela diri, untungnya tidak ada satupun yang berakibat fatal. Kekhawatirannya satu-satunya adalah jika Jo Win Chu tidak menyerangnya lagi dan memilih mencari tempat untuk berkultivasi, apa yang akan terjadi jika dia terjebak di tempat ini? Memikirkan semua ini, dia merasa kepalanya agak pusing. Di sisi lain, Jo Win Chu sendiri juga sedikit cemas. Seiring berjalannya waktu, meskipun ia berada di posisi dominan, ia hanya bisa meninggalkan beberapa luka kecil di tubuh lawan. Ia tetap tidak bisa menyebabkan terlalu banyak kerusakan besar pada Yan. Durasi domainnya perlahan-lahan menghilang. Jika dia gagal melukai Yan saat itu, itu akan merepotkan baginya. Begitu Yan meninggalkan tempat ini, akan sangat merepotkan jika aku ingin menariknya lagi. Dia berpikir sambil menyerang. Hei, kalau aku tidak punya pilihan, aku benar-benar tidak ingin memilihmu sebagai tuanku. Tepat saat Jo Win Chu hendak menyerang lagi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Jo Win Chu. Mula-mula ia mengira itu suara kitab Dao, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, suara ini ternyata berbeda sekali dengan suara kitab Dao yang pernah didengarnya sebelumnya. Ini suara wanita sialan. Bakatmu dalam kultifasi pedang benar-benar sangat buruk. Suara lain terdengar, jika bukan karena aku, kamu bahkan tidak akan memiliki niat pedang tingkat pedang Dao. Bahkan dengan bantuanku, kamu hanya memiliki niat pedang tingkat pedang Dao. Jika niat pedangmu mencapai alam pedang ilahi, dikombinasikan dengan kemampuanmu yang lain dan kekuatan pedang retur, bukankah akan mudah untuk menyingkirkannya? Jo Win Chu terkejut. Jika dia memiliki semua bakat, dunia ini akan berakhir. Pada saat ini, sebuah suara yang agak dikenal Jo Win Chu terdengar. Suara ini persis suara kitab Dao. Kamu sudah mengakui dia sebagai tuanmu selama ini. Suara kitab Dao terdengar lagi, kamu baru saja lahir, jadi kamu seharusnya masih memiliki kekuatan. Lalu kenapa? Suara wanita itu terdengar lagi. Sangat sulit menemukan orang yang berbakat seperti itu di dunia ini. Di dunia ini, level kaisar sudah menjadi batasnya, tetapi kamu telah melihat bakatnya. Dia pasti akan dapat memasuki alam leluhur di masa depan. Suara kitab Dao terdengar, dia masih sangat muda, tetapi dia telah mencapai level Dewa Agung. Mungkin dia dapat membawa kita kembali ke tempat itu di masa depan. Dan seiring berjalannya waktu, niat pedangnya juga akan meningkat. Suara kitab Dao terdengar. Wanita itu terdiam lama sekali. Lupakan saja, karena aku mengakui kamu sebagai tuanku, bahkan jika aku tidak punya pilihan lain, aku akan mempercayai orang itu kali ini. Suara wanita itu terdengar, saat Jo Win Chu hendak menyerang lagi. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul entah dari mana di depannya. Jo Win Chu tidak berada di tempat Yan saat ini. Ketika dia melihat sosok ini, pupil matanya sedikit mengecil. Di depannya ada seorang wanita dengan pakaian putih berkibar. Seluruh tubuhnya putih, dengan kulitnya yang putih berkilau. Rambut, alis, dan bibirnya, kecuali sedikit darah, semuanya putih. Kamu. Jo Win Chu menatap kosong ke arah wanita di depannya dan bertanya dengan bingung. Cabut pedangmu. Kata wanita itu. Menghunus pedang. Jo Win Chu mengerutkan kening. Dia akhirnya mengerti bahwa suara ini adalah suara yang sama yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan kitab Dao sebelumnya. Kamu telah mencapai tingkat Dewa Agung, tetapi pernahkah kamu berpikir untuk melihat apa pedang cahaya yang tiba-tiba muncul di pikiranmu itu? Kamu sama sekali tidak peduli dengan kultivasi pedangmu. Jejak kemarahan muncul di wajah wanita itu. Jo Win Chu terdiam. Bukannya dia tidak tertarik dengan kultivasi pedang. Setelah dia mencapai level Dewa Agung, dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan hampir tidak punya waktu untuk memahami kultivasi pedang. Adapun niat pedang yang muncul entah kenapa dalam pikirannya, dia tidak terlalu mempedulikannya. Mendengar pertanyaan wanita itu saat ini, dia merasa sedikit malu. Dia adalah apa yang kamu peroleh setelah pembukaan Pulau Dewa. Itu adalah eksistensi yang melampaui senjata ilahi terbaik. Itu adalah senjata ilahi, Bai Hua. Pedang Bai Hua. Ekspresi Jo Win Chu berubah. Jika kamu ingin membunuh orang itu, berhentilah bicara omong kosong. Gerutu wanita itu, lalu berkata, cabut pedangmu. Hati Jo Win Chu tergerak. Ia sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana cara mencabut pedang itu dari benaknya. Apakah kamu hanya memikirkannya begitu saja? Jo Win Chu mencobanya. Tiba-tiba, dia mendapati pedang taamir di tangannya bergetar, dan hampir dalam sekejap, pedang itu terbenam ke dalam mulut Jo Win Chu. Secara umum ia tampak sangat ketakutan. Pada saat yang sama, pedang putih bersih muncul di tangan Jo Win Chu. Pedang panjangnya sederhana dan tulisannya rumit. Saat pedang panjang itu muncul, wanita itu berkata dengan tenang, Aku akan bekerja sama denganmu, menggunakan seluruh kekuatanmu, dan mengeluarkan gerakan pedang terkuatmu. Bab 2376 Dewa Pertama Yang Mati Di luar, pertarungan di tingkat Dewa Agung juga sudah mulai mencapai taraf yang amat panas. Orang yang dihadapi Alter Yoli adalah sisa-sisa Dewa Agung semua binatang, dan sekarang dia telah menjadi tuan dari Dewa Agung itu. Namanya Zhou Chang, dan dia adalah murid langsung Kaisar Kutub Utara. Sebelum menjadi Dewa Agung, ia menjaga kota untuk Kaisar Kutub Utara. Akan tetapi, sebagai murid langsung Kaisar Abadi, dia tidak tercantum dalam daftar Dewa Dunia Dewa, tetapi kultivasinya sebenarnya cukup luar biasa. Hanya butuh beberapa tahun baginya untuk mendapatkan benih abadi dan dia berhasil memasuki alam Dewa Agung. Faktanya, proses mengintegrasikan benih abadi dan memahami suatu alam biasanya memakan waktu ratusan tahun di masa lalu. Namun dunia saat ini tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Dimulai dari Esther, setelah memperoleh benih abadi, tampaknya menjadi lebih mudah baginya untuk menjadi Dewa Agung. Setelah kematian Thunder Seal, dia berhasil memperoleh benih abadi dan kini telah mencapai alam Dewa Agung. Dalam pertempuran ini, dia hanya ingin merasakan pertempuran di level Dewa Agung. Dia ingin bertarung dengan Jowin Chu dan merasakan pertempuran seorang Dewa Agung. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Jowin Chu benar-benar membawa begitu banyak Dewa Agung dan Kaisar Abadi. Pertarungan yang awalnya sepihak, tampaknya menjadi luar biasa. Lagi pula, dia tidak beruntung. Dia menjadi sasaran reinkarnasi Dewa Pedang. Pada saat itu, dia melayang di udara, berlumuran darah. Ada niat pedang yang tak berujung di mana-mana. Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu adalah Dewa Agung yang paling tidak berguna yang pernah kubunuh. Alterioli menatapnya dengan acuh-ta'acuh, matanya dipenuhi dengan penghinaan yang tak berujung. Dia berdiri dengan gagah di kehampaan, memegang pedang panjang, dan seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan dunia. Dia juga berada di tahap awal Dewa Agung, tetapi Alterioli, yang memiliki niat pedang tingkat pedang ilahi, mungkin tidak lebih lemah dari Jowin Chu jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya. Padahal, dia sudah merencanakannya sejak awal. Jika terjadi pertarungan, dia akan berhadapan dengan Dewa Agung Wahyu. Meskipun dia mungkin tidak bisa menang, karena meskipun dia adalah reinkarnasi dari Dewa Pedang, tingkat kultifasinya masih pada tahap awal Dewa Agung. Tetapi dia merasa bahwa dengan debu pedang dan niat pedang dari pedang ilahi, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Selain itu, Dewa Agung Wahyu mungkin tidak berani bertarung sampai mati, jadi sangat mudah baginya untuk menahan lawan. Akan tetapi, yang tidak disangkanya ialah Eden ternyata mengambil inisiatif untuk menghadapi Dewa Agung Wahyu, dan dia memanfaatkan kesempatan itu. Zou Chang penuh luka. Meskipun dia masih bertahan, dia telah mencapai batasnya dan tampak seperti akan pingsan. Dewa Pedang Senior, jangan bunuh aku, aku kalah, aku mengaku kalah. Kata Zou Chang. Menyerah. Alter Ioli menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu tahu cara menyerah sekarang. Aku terlalu malas untuk bermain denganmu. Hari ini, banyak Dewa akan mati, dan kamu akan menjadi yang pertama. Saat Alter Ioli berbicara, pedangnya tiba-tiba melayang. Dia menjepit tangannya dan membuat formula tangan, dan dalam sekejap, energi pedang mengembun, dan pedang panjang itu tiba-tiba terbelah menjadi pedang-pedang padat yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam sekejap ia langsung menuju ke perimeter di bawah. Pedang-pedang panjang itu melesat, mencapai batasnya. Tak lama kemudian semua pedang panjang itu berubah menjadi sinar cahaya, seperti benang perak, dan langsung menembus tubuh Zou Chang. Ah! 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 Jeritan itu terus terdengar. Pada titik tertentu, suara Zou Chang tiba-tiba berhenti. Bersamaan dengan itu terdengarlah suara. Bam! Tiba-tiba, guntur besar terdengar di langit. Srek! Srek! Bersamaan dengan gemuruh guntur, tiba-tiba terjadilah hujan badai berdarah antara langit dan bumi, bagai darah yang berjatuhan. Di kejauhan, para master tingkat Dewa Suan dan Dewa Sejati yang bersembunyi melihat pemandangan ini, dan ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Dewa Agung mati, dan langit menangis. Seorang master tingkat Dewa Agung tewas dalam pertempuran, menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi. Seorang master tingkat Dewa Agung benar-benar tewas dalam pertempuran. Seruan bergema di mana-mana. Pertempuran di level Dewa Agung sangat sedikit. Selama bertahun-tahun, kematian para master level Dewa Agung juga sangat sedikit. Bahkan kematian bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh para master tingkat Dewa Suan ini. Dan pada saat ini, seorang master di tingkat Dewa Agung meninggal tepat di depan mata mereka. Itu mengucurkan darah. Pada saat ini, banyak master tingkat Dewa Agung tidak dapat menahan diri untuk berhenti, dengan ketakutan yang tak berujung di mata mereka. Semua orang melihat ke arah Alterioli. Pedang panjang itu terbang di depan Alterioli. Alterioli meraihnya dan melihat sekeliling dengan bangga. Apakah kamu tidak takut pada malapetaka langit? Dewa Agung Eriko berseru dan berkata tanpa sadar. Alterioli memiringkan lehernya dan menatap Dewa Agung Eriko. Pada saat ini, bulu kuduk seluruh tubuh Dewa Agung Eriko berdiri. Entah mengapa, dia merasa bahwa saat ini, dia telah menjadi mangsa Alterioli. Ya, saat ini, di pihak empat kaisar, semua master tingkat abadi memperlihatkan sedikit kekhawatiran dan ketakutan di mata mereka. Sebelumnya, dengan munculnya Yin, mereka memiliki total 11 master tingkat Dewa Agung di pihak mereka. Meskipun Yin dan Jingfan ditahan oleh Xi, kedua belah pihak masih dalam situasi pertempuran yang relatif seimbang. Namun kini, Alterioli telah membunuh seorang Dewa Agung, dan prosesnya tidak berlangsung lama, artinya Alterioli mempunyai kekuatan tempur yang jauh melebihi Dewa Agung pada tahap awal. Pedang Debu, niat pedang setingkat pedang dewa. Pada saat ini, Alterioli menjadi orang yang mengubah keseimbangan medan perang. Jika dia menyerang orang lain selanjutnya, maka dilihat dari ketegasan Alterioli saat ini dalam membunuh, orang itu kemungkinan besar akan dikutuk. Beberapa Dewa sudah mulai mempertimbangkan untuk mundur. Tetapi sekarang, susunan teleportasi telah ditutup, dan Istana Yanin memiliki formasi perlindungan tingkat kekaisaran, jadi mereka tidak bisa pergi sama sekali. Awalnya mereka menyegel tempat ini dengan tujuan menutup pintu dan memukuli anjing tersebut. Namun kini tampaknya, mereka telah menjadi anjing itu. Jika Alterioli terus membunuh dan mengalahkan salah satu dari mereka, mereka akan memiliki dua master tingkat Dewa Agung lagi. Ini tidak baik. Jantung Dewa Agung Li yang berdebar kencang, dan dia merasakan firasat yang sangat buruk. Alterioli menyapu medan perang, tatapannya tertuju pada Dewa Agung Eriko dan berkata, Aku benar-benar kesal padamu, itu kamu.